Oke, boy and girl, dimanapun kalian berada, balik lagi sama gue Adi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue lagi ada di salah satu gudang kita, ada di Bogor Ini seperti yang kalian lihat, di depan gue nih udah ada Ini apa sih? Banyaklah, pokoknya ini adalah aksesoris-aksesoris untuk mobil yang sudah dipersiapkan oleh otoprojek Kalau misalnya gue udah bilang otoprojek, berarti kalian pasti udah ngebayangin kan, siapa orang yang bakal hadir di samping gue Oke, ini dia, Astrid Enggak ada yang bercanda, Sena, ada Sena Sama Astrid juga Halo Lo ngapain tau sama gue? Kan itu tadi datangnya bareng Forma lintah Nah, jadi sekarang gue udah sama Sena, dan disini juga ada host magang Ayo, host magang, kerja, kerja Jadi aku diserbo oleh dua orang Atau cuma pegangin mic doang? Iya, pegangin mic doang Oke, Sena apa kabar? Alhamdulillah Bentar, ini tachap dulu dia tadi ya? Kayaknya gitu dah Segini doang ngepambing tachapnya Gue tachap dulu deh, bentar deh Lo mau tachap? Tachap Ini dia ceritanya Mau promosi Berbagi informasi Terima kasih Enak kan gitu kan kata-katanya? Apa yang mana? Berbagi informasi Bukan promosi Bukan Iya bener dia tadi tachap Tachap Lanjut Ayo lanjut Jadi gitu cerit Ini Kalo auto project itu kan memang sudah terkenal dengan barang-barang inovasi terbarunya Gitu kan Apa logonya inovation? Innovate for style Innovate for style Ya, repetitifis sama kita Kalo kita apa? Wear style Fits your needs Wah, kirain kalo magang belum tau Tetep style ya? Tetep style Tetep, tetep Karena balik lagi modifikasi itu adalah berbicara tentang style Dan yang pasti itu dia Function Eh sorry Fashion or Function Jadi Function Hahaha Itu tadi dia udah usaha keras loh Functionnya jangan gitu Gini nih House magang yang tadi potong gak jadi gini Gini nih Gini nih Gini nih Gini nih Potong gue omongan gue Oke Yaudah pokoknya itu Nah ini sekarang ada beberapa item Kita buka-bukain aja boleh ya Sen ya? Boleh Eh gue penasaran nih apa nih? Gak harus lebah itu kan sebenernya Oh kaget Gue ngebacanya nih Kayak obri dari belak Gini terbri yuk Nah ini kalo misalnya keliatannya Gak tau bener gak tau salah Apa masuk aja Gak tau bener gak tau salah Ini tuh dia fungsinya untuk di bagasi belakang Ya Bener ya Karpet bagasi Karpet bagasi belakang Jadi kalo naruh barang apa segala macam itu gak lecet Ini kalo ketumpahan air Ketumpahan air Terus dibersihnya lebih gampang lagi Jadi kalo misalnya lu ngompol gitu ya Boleh disini lah udah gak ketahan ya Boleh Bisa-bisa juga Ini harganya berapa sih Sen? 800an kayaknya Ini sekitar 700an 700an sampai 800 Bedanya 100 ribu ya Aku nanya dulu nih Aku boleh buka harga disini Atau mendingan langsung cek DM ke aku Ya better kayak gitu Better langsung DM aja ya Cek Tokopedia kita DM atau Shopee dan lain sebagainya Tapi aroundnya boleh ya Boleh 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 Masukin sini obrinya Dika nama Oh gitu Udah kenal kan Astrid Iya Kenal Nah Boleh 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 Sena yang buka ya Pak Martin Sena yang buka ya Bukan Aldi ya Pak Martin ya Diyah nyari tumbal Pak Tau kan Iya sekarang gitu Ini slip slip nya Ini slip slip nya DaNap hilang ni ya iya, karena jangan sampe ilang ya, nanti kalo ilang tapi ini gue udah hilangin nih selanjutnya ini adalah gue tau, ini buat di bagasi belakang ditempel di atasnya ya bukan, bukan ya bukan ya gue kesel sih kalo ini berarti fungsinya untuk apa, naro barang di atas atau gitu oh gatau, maksudnya ini nih, kayak begini nih maksudnya nih kan, bagasi video kan kebuka gitu tuh, nah disininya tuh gitu loh oh iya, dikacanya kali ya bukan ya cintut namanya juga magang iya bang magang, siap apa dong? oh ya nih ini, karena gue kebetulan udah pernah pasang, jadi biarkan gue menjelaskan boleh ini tuh namanya engine heat insulation nah, fungsinya makanya kan ini kita tekok ceritanya, ini kita bikin video bareng apa aku sendiri nih? iya engine heat insulation di bagian depan ya, bukan di bagian belakang ini tuh fungsinya di cup mesin jadi di cup mesin kan dibuka itu di atasnya itu bisa dilapis pake ini jadi dia fungsinya nanti ada disini nih beda depan belakang nah, fungsinya ini bukan hanya sekedar fashion tapi ini fashion plus function functionnya itu adalah jadi kalo misalnya kalian nyetir lama, itu kan mesin otomatis panas kan dia mengeluarkan apa namanya hawa panas tuh serit nah ini kenapa ini lu tau gak bahannya apa? koil enggak, gue gak tau makanya gue nanya lu ini ya aluminium foil aluminium foil jadi dia fungsinya adalah meresap panas meredam meresap dong meredam oke meresap apa meredam? meresap tuh biasanya bahan-bahan yang ada cuma meresap dia keserap sini jadi dia meredam dia meredam? oke dia anggaplah kita peredam aja lah ya gue ala nih 21 soalnya jadi dia fungsinya adalah sebagai peredam panas di mesin kalian ini sudah gue pake di obri dan sangat-sangat fungsi banget kalo kalian belum nonton videonya kalian bisa klik link di atas ini sangat berfungsi banget gue jalan contoh ya kayak kemaren gue dari Cirebon ke Jakarta itu pas nyampe Jakarta gue pegang kap mesin gak panas sama sekali kayak gak habis jalan jadi dia bener-bener terlindungi oleh si mesin ini eh alat ini gampang juga pasangnya gampang juga ini dia udah termasuk include clip-clipannya juga nih Boy tinggal pluk iya udah ada lubang-lubangnya juga aman bisa pasang sendiri berarti ya bisa amat sangat bisa nanti kalo misalkan kalian gak tau cara pasangnya kalian bisa nonton videonya ada tutorialnya ini harganya sekitar berapa? jutaan kali gak tau gak tau gak tau gak tau gak tau cek tokopedia nya aja ya atau kalian bisa DM langsung ke instagramnya atau project dibuat sini betul dah street nih pasang dimana nih bener-bener gue berikan udah pasang double double ada brio satu lagi ntar bisa kita juang kalo mau ntar kabarin gue gue punya satu iya harganya aman bener-bener oke selanjutnya ini aja dulu deh boleh nah street nah ini tugas lu nih street lu pasti jago nih apa nih nih coba lu unboxing apa nih eh awas blockingannya sekardus oh iya iya oke hehehe shucks fin hmm oh antena yeay bener ya hehehe meremehin angstreet udah dikit-dikit tau kali udah anak otomotif banget wesh iyalah mengilham aki dibilang turbo hahaha gini doang ini doang iya betul di bawah-bawahnya ada lagi oh ini udah satu set ini buat apaan memang? diganti aja antenanya jadi antena yang lama soalnya ada beberapa juga mobil yang masih apa antena janu antenanya yang masih yang masih yang masih apa namanya kabel kabel ya bukan kabel sih ngacung ngacung nah supaya lebih stylish lagi jadi pakenya shark fin kayak gini sebenernya udah pake shark fin pun tetep beda desainnya sama ini kalau yang shark fin orinya itu yang biasanya dapat dari ini tuh dia tinggi segini nih kalau gak salah nih tingginya nih boy segini tapi dia lebih pendek ini yang gue pake di obli juga sih kenapa gue kenapa akhirnya mau pilih ganti ini karena terlihat lebih fashion dan fungsinnya pun juga tetep karena dia sudah antenanya juga masuk juga iya udah include IC smart chipnya jadi jangkauannya luas jangkauan radio nya iya dong berarti ini plug and play semua ya plug and play iya plug and play ini juga bisa dipasang sendiri gampang nah ini khusus untuk brio aja apa bisa ini bisa ke beberapa ini universal kalau yang ini universal ya kalau yang 2 tadi itu kan khusus brio kalau ini lebih universal ini harganya berapa Seth itu 150 ribu 150 ribu aja benar itu benar halit ya halit kemarin gue transfer 300 ya pak Martin ini nya berapa satu banyak tuh kayaknya cuan ya Allah bercanda cuan enggak baper next ini ya ini ya oke boleh ini adalah komen apa sih gak bisa nge ini ini apa ini dipasang di obri juga oke oke selanjutnya ini adalah fast charging usb soket kalau yang ini itu bisa dipasang di brio atau di mobil-mobil lainnya juga iya di mobilio bisa di hrv bisa di rv bisa terus di civic bisa terus di kijang bisa kijang enggak tahu asal sebut aja boleh kijang memang beda-beda ya maksudnya untuk semua mobil beda-beda karena ini kabelnya itu ada plug and play iya plug and play untuk mobil yang disebutin tadi iya dia ada plug and play jadi udah gak perlu potong-potong kabel apa segala macem ini kayak udah tinggal sekali aja eh 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 pecahkan saja buhyar semua enak ya pak Martin ini ada yang jatuh tadi satu tuh gak tahu apa itu ini ini udah nah dia tuh bentuknya seperti ini dan dia tuh sudah fast charging sudah terbukti di obri karena kan gue ada samsung nih jadi samsung itu kalau dia pakai fast charging sama enggak itu kelihatan gue gak tahu deh kalau iphone kayaknya belum kelihatan tapi kalau samsung itu ada tulisannya fast charging iya di android langsung di android nih tuh dia songketnya tuh udah include sama yang namanya songket tuh ayat ini soket ini tadi gue bilang apa songket soket berarti berani deh berani deh berani deh lebih baik gue daripada yang di komen nanti bener nah ini kenapa gue bilang merkemeniskan kalian pasang ini di mobil kalian itu karena apa lu gak perlu lagi repot-repot bahwa yang namanya colokan charger mobil itu gak perlu tinggal bawa kabel aja apalagi kalau misalnya udah mobil pribadi kan biasanya kan pasti udah stok kabel kan di mobil kan iya gue mau nanya kalau ini ada perubahan gak dari dashboardnya gak ada dia udah ada tempat kan soalnya iya apalagi kalau di brio dia ada di kanan di kanan itu kan ada 3 slot tuh nah ini bisa diisi satu kayak obri betul slotnya kan kosong kan kalau bawaan mobil gak ada guna iya gak ada guna gak ada guna betul kan gak ada guna kan gak 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 gitu kaki gue keingjek gak gak keliatan gak jadi berarti ini harganya berapa sen itu 370 3500 palit 373 no debat 373 500 ribu rupiah saja no debat ya ini juga cukup 2 slot jangan lupa 3 sebenernya 3 tapi ini untuk satu lagi buat ke USB supaya apa sih ini kalau misalkan belum ada apa yang support head unitnya makanya head unitnya makanya masukin lagi ini 373 500 500 ini tutup ininya mana udah ada udah disini udah ya ini aku masukin lagi ya ini Pak Martin dimasukin Sena nih emang Aceh maksudnya apa ya kalau tiba-tiba di Aceh ini nah ini udah ini yang udah sini terus selanjutnya ini nih window system mirror plug and play auto window and mirror folding dual system ini kalau dari kata-katanya aja lagi-lagi ya lagi-lagi dia tuh emang bener-bener sudah terrekomendasi untuk plug and play jadi gak perlu potong-potong kabel memang sudah disiapkan untuk mobil-mobil tertentu contohnya ini memang sudah disiapkan untuk Honda Brio iya betul ini barang lo ya mas? iya biarin banget dia kayaknya lebih tahu daripada aku biarin-biarin Pak Martin jangan lupa disonton mas robek ya robek kita kalau mau ke Aceh harus usaha dulu apa dulu ini apaan aja iya ini kabel-kabelnya ini modulnya ini modul namanya ini modulnya ini modulnya ini itu yang pertama kecanggihannya adalah biarkan gue ngejelasin ya karena gue udah hafal banget coba yang pertama itu hafal banget tuh ini tuh udah bisa kayak misalnya kalian udah bisa kunci mobil kalian kacanya itu bisa ketutup atau kebuka secara otomatis hanya dengan menggunakan remote-nya aja tanpa tambahan alat apapun lagi di remote bener-bener cuma pake kodenya doang misalnya kunci-kunci buka-buka kunci itu doang jadi kasih tau kodenya dong enggak itu tadi kodenya salah salah iya itu salah tenang aja haus magang suka oke nah dia bagus dia mengingatkan loh nah terus selain dia itu untuk apa namanya buka tutup kaca dia juga bisa kalau misalnya kalian udah pake brio RS atau kalau misalnya kayak gue nih brio S tapi udah diganti pake spion yang RS punya itu udah bisa kalau misalnya kalian kunci otomatis volt sendiri nge-volt sendiri sanggih ini cuman pake alat gini doang kalian udah bisa dapetin gue pasal itu ini harganya cuma 1.150.000 rupiah saja valid enggak sejuta seratusan seratusan lima puluhnya untuk dia lah untuk menjelaskan mau gak gak, gak usah.. gak usah kaya gitu gua berbagi informasi ini aja udah sangat seneng banget kenapa? karena walaupun nih misalnya contoh kayak brio ya mobilnya kan murah tapi jangan sampai keliatan murahan gitu loh jadi gak mau kalah lah sama teknologi-teknologi yang udah ada di Eropa ini contohnya nih adanya di.. biasanya nih adanya di BMW nih di BMW dulu pernah gua pake seperti ini nah gak mau kalah nah dan dia songketnya soket dan dia soketnya itu memang sudah benar-benar dibikin khusus untuk brio Mobilyo bisa gak? Bisa Brio dan Mobilyo, jadi bener-bener dia tuh memang selalu bikin alat itu Memang sudah terfokus kepada satu unit aja Misalnya kayak brio, yaudah songketnya udah sama Ini ditaronya dimana? Simpannya di dalam? Oh iya, sama ada satu fungsi lagi Untung saya ingetin Gak sama yang bagus Gak apa-apa Jadi kalau biasanya kalian Kalau biasanya kalian itu mencet Apa namanya, jendela itu sekali pencet Ditahan Ini udah gak perlu lagi, ini cukup sekali pencet Kayak gitu woy Semoga kalian mengerti ya Maksudnya intinya sekali pencet aja Auto up and auto down Tapi kalau bisa up aja lah Jangan down, karena down itu gak enak Ya, ketika kita lagi di down itu pasti gak enak Oke Ini cukup dengan harga Rp 1.150.000an lah Anggap aja Rp 1.150.000an lah Murah Dan bisa bikin mobil kalian jadi lebih Canggih Kayak BMW Padahal brio Kalau gak percaya, liat aja obri Terima kasih lah Gak apa-apa Gak apa-apa biar Pak Martin tahu Kesini gak kerja Tapi perjalanannya Makasih Nah selanjutnya Ini console box Ini sayang banget Gak bisa dipasang Sebenernya gue mau pakai Tapi karena dia Begitu jadi gak bisa pakai Gimana maksudnya dia begitu Oh berinya yang begitu Bukan kayaknya yang begitu Oh iya Console box di tengah soalnya ya Coba lu jelasin Ini apa? Ini dudukannya Jadi Kan udah ada dudukannya di tengah kan Kalau di brio Ini udah pas banget Fit size banget Sama si dudukannya Jadi nanti kayak gini Terus atas Tengahnya itu tengah antara supir sama Yang buat ini loh Minuman itu loh Untuk armrest gitu loh Yang minuman yang di belakang rem tangan Cuman kalau obrik kan udah gue cabut tuh Iya betul 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 Nah ini tuh dia Cup holder ya Cup holder Bener Cukup holder aja susah Lo suka banget men tempel-tempel situ emang bener Ya coba ya Emang bener Coba ya Oke Meragukan Emang barang dia udah ini Meragukan gue lu Enggak ini gue belum pakai kan Belum Ya dia belum pakai Karena gak bisa Cup holder kan gak ada dia Ya gak apa-apa sih Ditumpuk aja Itu soalnya harus Is Nah nanti bentukannya kayak gini Bentuknya kurang kayak gini Jadi kapan Dan dia udah ada pengganti cup holder nya Iya Jadi misalnya cup holder nya kan disini kan udah dipakai nih Ini masuk nih dia ke cup holder Nah udah diem Betul Sangat-sangat gampang banget dan ini udah ada penggantinya Ini gerak-gerak Ini ada charger nya gak? Dan ini juga ada charger nya nih Ada 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 Di dalam sini ada charger nya Depan belakang ada Depan juga ada Wow Depan juga ada Ini pas charging juga? Enggak ini yang biasa Iya Ini kayaknya dia harus ngambil Arus nya itu dari ini ya? Dari mana? Dari Colokan depan ya? Ini dua Depan dua Dua juga? Dan dia bisa maju mundur nih Iya di sliding Bisa sliding Buat kalian yang mau modus apa? Cocok nih Pegangan tahan di armrest Iya Allah Pengelolaan Pengelolaan Ah ya Kerasa aku gak pernah modus kayak gitu deh Iya aku gak tau Nah dia bisa dibuka Ini double storage Jadi ada pengimpanan nya kan Sudah input lagi Ini yang pertama Terus ada yang Ini juga bisa dibuka ya? Iya bisa Lalu Gimana sih Gini Nah Kalo ini kan yang tadi yang dalam Kalo ini yang Poin Kartu 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 nama mantan Boleh taruh sini? Kalo disini dompet lah Atau handphone bisa Kalo misalnya Oh iya ini bisa ditutup juga Misal Jadi dia bisa dua kali buka Bisa cuman buka atasnya doang Mana sih? Buka atasnya gimana? Barang-barang dia Nah Ini harganya berapa sih? Ini Rp800an Berapa? Rp800an Rp800an Tapi mobil kalian jadi punya armrest Punya armrest Punya armrest Punya double storage Di Brio kan gak ada kan storage nya Tapi ini keren loh Jahitannya rapih tadi ya Oh iya dong Gimana gimana coba Kalo modusnya gimana? Ini kayak gini Terus Tangan lu disini Terus Ternyata ada tangan cowok disini Gatau Emang punya cowok? Ya engga Kalo kamu punya berarti aku kalah Soalnya kan aku gak punya pacar Udah tiga tigaan jom loh berarti Ini disini Lah Astrid bukan punya Ini Ini dia sebenernya masih banyak lagi Sini bukan terakhir ini Itu cuman aku bawain tujuh Item Item Karena kalo semua Bagit banget ya Iya Nanti Kak Aceh nya jadi lama nih Iya Pak Martin ya Jadi sebenernya kalo kalian mau liat-liat aksesor untuk Brio lagi Sebenernya masih banyak Misal liat di Instagramnya Autoprojek juga bisa Ini itu dia apa sih? Ini front lip Front lip Kamu mau pake satu kan udah ada Eh engga sih Nah ini Promoin gak ya Hahaha Oh kalo Brie udah ada body kitan Jadi gak perlu pake ini Ya bener Dan ini gak bisa masuk di body kit yang gua Iya dong Oh ini yang karbon Ini dia baru Iya Maksudnya ada dua Aku pikir di bawah ini yang biasa Oke Aku pikir di bawah ini yang biasa Ada tengah Ada tengah Iya untuk Brio doang Sebenernya kayak HRV CRV ada Cuman kayak Santai doang Santai doang Santai doang Ada cuman kan beda ukuran Nah jadi kalo untuk Brio Ini Nah Ini Colok sini Straight 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 Nah Langsung pegangin Bawa Iya Nih jadi kalo misalnya Kalian pengen bikin Brio Kalian jadi sedikit lebih manis Bisa juga nih pake front lip nya nih Yes Ada dua tipe yang karbon Sama yang biasa Sama yang glossy black aja Ini harganya berapa Sean Udah taro Gak mau jawabnya tau soalnya Oh gak tau Iya Dan ini udah include Semuanya loh Tuh Udah ada double tip nya Sama boat book nya Iya Jadi kalian tinggal Paket box nya aja Seperti itu Oke ada lagi ga nih Yang buat Brio Sebenernya banyak Tapi tadi aku udah bilang Aku gak bisa bawain semua Ini gak bisa bawain semuanya Ini hanya tujuh Aksesoris rekomendasi untuk Brio Oke Kalo kita nanti kita kasih judulnya gitu ya Tujuh rekomendasi Aksesoris rekomendasi Tujuh aksesoris Fashion all function Dari Autoproject Bagi kalian semua Boi Oke Sekali lagi Sena terima kasih banyak Udah share Sama-sama Kak Terima kasih banyak Sena udah berbagi pengetahuan Bukan pengetahuan ya Kamu sih yang berbagi Aku ngeliatin kamu Presentasi Pak Martin ya Terima kasih Sena udah mau dateng Udah bawain barangnya Udah mampir juga ke salah satu store nya HSR Wheel Sangat dekat Sangat rekomendasi Sangat worth it Untuk dateng kesini Jangan kapok ya Oke Closing Segitu aja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Oke Pake boy nya mana lu Lupa kan Gue hyzer Oh lu hyzer Oke kalo gitu gue yang closing deh Gue lebih suka closingan gue Soalnya ini Ini closingan gue yang baru Gimana Oke boy and girl Dimana pun kalian berada Segitu dengan video dari gue Sena dan Astrid Gue Aldiraya sendur diri Gue Astrid Host Magang undur diri Jangan lupa Lupa Ini belum Ini belum Saya Sena dari Autoproject Undur diri Dadah Ikhlas Jangan lupa Ingat pelan ingat HSR